Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaban ya Ramadan Pada bulan Ramadan umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa dan sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah Malam hari pada bulan Ramadan menjadi salah satu malam di mana kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Berbicara soal terawih Terawih merupakan salah satu ibadah sunah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan dan waktu berlaksanaannya setelah sholat isya' Lantas, apa saja manfaat dan fadilah dari sholat terawih Yang pertama, fadilah secara rohani Salah satu fadilah dari sholat terawih ialah diampuninya dosa-dosa seperti tertara dalam hadis Bismillahirrohmanirrohim Artinya, bernasih apa ia beribadah di bulan Ramadan dan berpuasa karena ingin mendapatkan pahala dari Allah maka akan diampuninya dosa-dosa yang telah berlalu Melalui hadis tersebut Imam Abu Zakari Yahya bin Syaraf An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya bahwa di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah Selain mengharap pahala dari Allah kita juga berharap agar diampuninya dosa-dosa yang pernah kita perbuat sebelum Ramadan Fadilah yang kedua, fadilah jasmani Seperti apa fadilah jasmani? Seperti disehatkannya tubuh kita dan dijauhkannya dari berbagai penyakit Syekh Muhyiddin Mistu menjelaskan dalam kitabnya bahwa fadilah sholat rawih ini menggunakan perspektif jasmani seperti di kitab dijelaskan Artinya, sholat rawih sangat dianjurkan baik bagi laki-laki maupun perempuan dengan fadilah dapat menghancurkan makanan dalam perut membangkitkan semangat ibadah dan ampunan dosa-dosa Selamat berpuasa Selamat bertarawih Selamat beribadah Salam sehat berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton